Jadi waktu ibu, ibu dipecat ya? Iya. Dipecat oleh... Diberhentikan. Diberhentikan. Padahal kan yang memilih ibu rakyat ya. Iya. Istri gubernur, istri raja gitu ya. Tapi kali ini keluar rumah dalam urusan lebih luas gitu. Publik, urusan domestik sudah mulai agak dikurangi karena anak-anak sudah tumbuh. Ibu bahkan sudah punya keluarga. Pak Sultan juga sebagai gubernur juga punya perangkat. Di kerantan punya perangkat. Apa ibu bayangkan dulu? Memperjuangkan Jogja? Atau memperjuangkan kaum perempuan Jogja? Atau gimana? Kalau dikasih pilihan pertama gitu? Bukan. Tujuan pertama waktu saya menjadi anggota legislatif itu sebenarnya keinginan tawuan. Sebetulnya politik yang mempengaruhi kehidupan perempuan. Kenapa anggaran untuk masalah perempuan dan masalah sosial itu sangat... Maksudnya perempuan ini kesehatannya, pendidikannya gitu. Jadi saya hanya ingin tahu tadinya. Tetapi di situ ternyata memang dalam segala... Benar ada masalah gitu ya. Dalam segala segi memang harus ada politik. Jadi harus berpolitik lah di situ. Jadi saya masuk dari situ dan kemudian periode pertama itu belajar. Periode kedua itu menikmati. Periode ketiga seperti jadi tantangan. Tantangan dimana saya harus bisa mengentaskan segala yang jadi angan-angan saya atau yang jadi pemikiran saya sebelumnya. Dan ternyata menikmati juga melakukan segala tantangan yang ada di dalam dunia legislatif atau politik dalam peran-peran tersentuh saya kira. Tapi Ibu kan kalau jadi istri raja atau jadi ratu di tempat sana di Jogja gitu. Kan omongannya atau perkataannya adalah seperti titah gitu ya. Dalam politik kan enggak bisa begitu Bu. Perunding, lentar-lentur, apa itu. Itu gimana tuh? Capek enggak? Bukan biasanya di sana kan Ibu baru noleh, udah ada yang kerjakan. Ibu baru ini dikit, orang udah tahu pesannya. Kalau di sini kan di politik bahkan sudah diomongin pun belum tahu apa tadi diomongin. Kalau sudah begitu memang hidup kita sudah kayak bunglon. Kita harus punya warna pada waktu saya menempel di mana. Jadi misalnya kalau bunglon nempel di kayu kan dia berubah jadi coklat. Tapi tetap bunglon? Tetap hewannya sama gitu? Iya kan? Tetap dia bunglon bukan siapa-siapa. Bukan maksudnya dia bunglon harus berubah-berubah. Kalau lihat dari prioritas yang harus saya lakukan. Cuma sekarang memang dalam kehidupan saya memang ada dua sisi yang saya sebagai orang yang terjun di dalam dunia politik dan di lembaga legislatif. Di satu sisi saya, pundak saya ini ada buan bahwa saya harus menjadi seseorang yang harus mengayomi keraton. Atau harus berlaku seperti orang yang ada di keraton. Atau harus mencerminkan orang yang lemah-lembut lah misalnya. Lengkap dengan sekenap keanggunannya gitu ya. Tapi di luar pun juga memang akhirnya juga sering terbawa. Sampai di rumah sering kasar ngomongnya misalnya. Sering negosiasi kasar, negosiasi yang suka bicara benar dan gak benar. Itu kan itu dunia di luar rumah gitu kan. Beban saya itu satu sisi di pundak saya adalah saya berkarir di dunia politik. Satu sisi saya harus menjaga budaya yang ada di Jogja gitu. Jadi taktik boleh sedikit-sedikit diubah gitu. Tapi strategi besarnya harus tetap dijaga gitu. Kira-kira gitu ya. Ya jadi kalau taktik itu sebetulnya taktik yang saya terapkan di dunia. Saya di luar rumah atau di legislatif. Itu sudah saya pelajari 40 tahun selama saya jadi istri raja. Saya kan juga di kerajaan juga penuh taktik dan intrik. Jadi saya kira itu udah biasa kayak gitu. Jadi memang gak perlu harus dipikirkan lagi untuk masalah itu. Jadi sudah biasa itu. Hanya kadang-kadang terbawa mungkin habis debat dengan di Dewan. Kadang-kadang sampai rumah itu bisa kasar gitu loh. Jadi kasarnya itu tidak melihat suasana yang ada pada saat saya bicara dengan keluarga gitu. Pas Sultan jadi penasihat politik ibu gak? Dia sudah melakukan perjanjian. Kalau kamu mau kerja di luar, mau terjun di dunia politik. Itu harus bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Dan beliau mengatakan, saya kalau kamu pulang, jangan kamu bawa pekerjaan itu di rumah. Tapi kalau bercerita, kalau membicarakan, tidak harus utuh semuanya kamu ceritakan pada saya. Jadi itu adalah tanggung jawab kamu. Jadi apapun misalnya pada waktu ada kejadian saya saat itu, ya seprihatin-prihatinnya beliau, beliau mengatakan semua decision ada pada kamu. Jadi waktu ibu dipecat ya, dipecat oleh... Diberhentikan. Padahal kan yang memilih ibu rakyat ya. Itu Pas Sultan langsung telepon atau... Tidak ada. Karena itu tadi saya sudah bilang. Segala apa yang saya lakukan menjadi tanggung jawab kamu sendiri dan harus bisa diputuskan oleh kamu sendiri. Jadi tidak ada. Dia langsung misalnya telepon siapalah gitu loh untuk... Tidak ada itu. Raja Jogja ya temannya banyak. Orang kalau terima telepon dari person dalam kan. Hanya dampaknya itu beliau kadang-kadang ditanya orang. Itu kenapa buratu diperhentikan. Atau ada perbedaan pandangan keras. Nah itu kan kecil-kecil ya harus ceritakan gitu loh. Dan supaya beliau juga bisa menjawab. Itu dampaknya. Bagi anak-anak sendiri, misalnya lihat ibunya sedang ada ketegangan politik lah. Terpetik di dewan misalnya dalam sedang bertanding dalam menjadi perebut pimpinan. Terus habis itu ada dinamika di dalam. Mereka tanya enggak, bu, gak apa-apa bu, atau gimana gitu? Kalau dulu kan enggak. Saya jalan sendiri di 2009-2014. Kan saya tanpa melibatkan, ya maksudnya keluarga tidak banyak mengetahui apa yang terjadi. In detail. Tapi 2014 ke 2019, itu sangat khawatir karena mungkin saya sudah tidak ada keseimbangan emosi misalnya. Kadang-kadang tidak ada keseimbangan, sering emosi karena sudah umur. Yang mereka khawatirkan karena saya sudah umur, jadi itu membawa apa ya? Karena suasana di dewan yang lebih panas. Kekhawatiran anak-anak, ya itu yang mereka biasanya terus telepon. Malah pada waktu pemilihan yang di 2019 ini kan saya ditungguin anak saya di kantor pada waktu pemilihan. Jadi mendampingi lah, bukan ditungguin, mendampingi saya. Sebenarnya biasa aja sih kalau saya, cuman kekhawatiran mereka aja. Itu baik lah ya, sehat lah ya. Kalau enggak ada yang khawatir berarti. Mungkin sayang sama ibunya kan. Iya dong. Kan ibunya cuma satu. Iya dong. Terus bu, kan bergaul dengan politisi lain, baik dari partai maupun bukan partai, di DPR, di DPD. Terus saya dengar mulai terlibat banyak dengan aktivis perempuan di civil society, dan di NGO, dan di kampus gitu. Bagaimana, apa namanya, ibu senang, nyaman, atau mendapatkan sesuatu yang baru? Sebetulnya kalau bergaul dengan politisi perempuan, bagi saya itu menambah wacana untuk melakukan trik-trik tertentu gitu kan. Teman saya kebanyakan LSM itu sebenarnya basically saya sebetulnya juga dulunya itu aktif di kegiatan sosial. Jadi kegiatan sosial itu pasti beririsan dengan LSM, LSM-LSM. Jadi bukan hal baru lah ya? Jadi bukan hal baru. Jadi bagi saya pengembangannya adalah LSM yang saya geluti atau yang saya dapatkan sekarang adalah LSM yang banyak terlibat pada dunia politik misalnya. Atau dunia mempengaruhi keputusan politik gitu ya? Ya, membahas pemilu misalnya, membahas tidak hanya spesifik perempuan seperti ini. Bagaimana menggulkan undang-undang sifatnya untuk membantu misalnya undang-undang kekerasan terhadap perempuan. Dan anak. Rumah tangga, pembantu rumah tangga misalnya. KDRT, itu spesifik perempuan kan. Tapi di sini sepertinya teman-teman di LSM itu justru kita lebih berat lagi untuk pembicaraan bagaimana menggulkan beberapa undang-undang yang kaitannya dengan kepentingan politik yang terjadi pada saat sekarang gitu misalnya. Pada saat ini atau pada saat sebelum pemilu kemarin misalnya. Atau pada saat pemilu 2014. Kan itu setiap pemilu itu kan banyak sekali. Kita harus dukung perempuan misalnya menjadi bupati, jadi gubernur. Ataupun bagaimana kita dukung menteri yang menteri perempuan. Kadang-kadang juga ada anggota dewan yang bisa membantu ikut memputuskan kepentingan perempuan. Tapi laki-laki gak ada masalah dong. Gak ada masalah gitu. Nah ini kan tambahan sebenarnya tambahan pengetahuan saya untuk bisa terlibat di dalam diskusi-diskusi. Ibu perhatikan gak dalam banyak, tidak semua tentu, dalam banyak kasus tertangkap tangan korupsi dan segala macam. Ternyata bukan hanya laki-laki bu. Ada juga perempuannya bu, baik di DPR, baik itu pejabat eksekutif daerah, sampai ke level pusat misalnya. Bagaimana cara koalisi perempuan atau apapun istilah dalam pergaulan politik ibu dengan sesama aktivis perempuan, baik dari parlemen maupun bukan tadi, menyikapi ini. Karena ada juga yang bilang, ya ini karena seleksinya dalam menampilkan calon perempuan itu pakai, mohon maaf, nepotisme bu. Jadi gini, kalau melihat korupsi pertama itu memang kita lihat bahwa kita masih percaya bahwa perempuan itu tidak akan korupsi. Tidak melakukan korupsi, bukan tidak akan, tidak melakukan korupsi. Tapi ternyata memang setelah dipahami korupsi itu tidak melihat perempuan dan laki-laki. Tidak melihat jenis kelamin gitu ya? Jadi itu dunia yang sudah berbaur di mana kepentingan-kepentingan itu sudah masuk di dalam itu. Jadi begitu ada perempuan yang korupsi, kita ini baru ngangkat perempuan itu supaya bisa setara, terus tiba-tiba perempuan korupsi. Nah ini akhirnya jatuh tuh untuk ngangkat kembali kan berbat. Bagaimana mengatasinya Bu? Apakah seleksi di level partai atau level kapal DPD itu juga mungkin di level masyarakat atau mungkin? Enggak, sekarang gini lah. Kalau ada bupati atau wali kota perempuan. Pada waktu dia mau jadi bupati sama wali kota itu berapa yang sudah harus dia keluarkan? Atau berapa kepentingan yang akan masuk di dalam si gubernur atau bupati ini seorang perempuan? Ya kan kepentingan-kepentingannya kan banyak di situ gitu loh. Memang agak susah kalau kita mengatakan bahwa terlepas dari laki-laki ke perempuan yang korupsi ya. Jadi artinya bahwa lebih berat kalau perempuan yang korupsi karena tadi baru pelan-pelan diangkat menjadi setara dalam politik. Tiba-tiba kena angin seperti itu. Apa saran ibu agar mereka lebih hati-hati dan pentingan sebenarnya menjaga marwah sebagai perempuan, sebagai ibu gitu ya, sebagai istri? Kan begitu? Artinya kalau mau belum melakukan hal-hal begitu, ingat yang tadi-tadi gitu. Enggak, sebetulnya kalau saya pertama percaya bahwa perempuan itu akan lebih kecil untuk dia melakukan korupsi. Itu paling aneh. Tapi kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan bahwa, tapi kan tergantung korupsi ini jenisnya apa? Apakah korupsi itu ada permainan politiknya? Kan kita juga bisa lihat gitu loh, wah ini orang ini sudah mulai maju, tapi mana yang bisa disodok karena dia masuk dalam permainan politik seperti apa? Kira-kira kan begitu. Nah biasanya kan dunia politiknya, kebanyakan laki-laki dunia politiknya. Dominan laki-laki, bu. Dominan laki-laki. Sampai sekarang. Mohon maaf. Saya mengikili kaum saya, mohon maaf. Maka dominan laki-laki maka kita lihat, yang korupsi terbanyak laki-laki kan kita kebanyakan juga banyak persoalan-persoalan politik yang masuk ke situ. Jadi selama ini Ibu tergabung dalam koalisi-koalisi atau? Ya banyak sih, organisasi koalisi dan LSM juga. Bagaimana upaya itu di dalam sana agar para politisi perempuan ini, terutama yang lebih mudah dari Ibu, generasinya? Kan mereka seringkali pendidikannya tinggi gitu secara formal, tapi jam terbang ini kan penting, Bu. Yang perlu mereka pelajari agar tidak begitu masuk, eh padahal cemerlang sebagai calon politisi bagus gitu, cek hilang gara-gara korupsi. Kalau saya lihat sebetulnya perempuan yang sudah merintis menjadi politisi itu sebenarnya tidak mudah untuk melakukan korupsi. Ya merintisnya berarti dia dari bawah. Tapi kalau kita lihat sekarang, memang saya juga sedih sih lihat di kantor DPD ini. Mereka itu tidak pernah memperjuangkan yang sesungguhnya yang dia lakukan sebagai representasi dari daerah gitu kan. Kadang-kadang mereka juga yang diperjuangkan, harusnya kan mereka tidak bersentangan sama kepala daerahnya. Harusnya membantu dan menjembatani. Tapi kan itu juga akhirnya tidak begitu gitu loh. Pokoknya banyak juga ada yang urusannya bagaimana bicara masalah anggaran. Atau itu karena DPD sekarang sebagian orang partai dan berbeda antara partainya si anggota DPD dengan partainya kepala daerah. Kalau yang partai sangat sedikit hanya. Mempengaruhinya sangat sedikit di DPD. Walaupun hampir sebagian orang partai di situ. Tapi itu sangat sedikit sebetulnya. Tidak bisa kita satukan bahwa itu menjadi satu penyebab. Tidak bisa. Apa dong Bu? Tadi Ibu bilang anggaran apa? Maksudnya ngatur-ngatur anggaran atau? Tidak, akhirnya kepentingan yang lebih banyak untuk memperjuangkan daerah misalnya kita mempengaruhi kebijakan dari departemen untuk daerah kita. Dalam anggaran? Ya, di dalam memperjuangkan anggaran untuk daerah. Itu kadang-kadang kita ini juga tidak serius untuk, bukan tidak serius, tidak banyak yang tahu harus melakukan itu. Tapi justru sekarang karena berpolitiknya masih banyak pengaruh di like 2014 ya. Jadi kadang-kadang ini kan sentimen-sentimen politiknya masih kelihatan. Sebenarnya DPD itu kalau mau ideal mereka adalah perwakilan politik daerah, which is baik itu rakyatnya, baik itu DPRD-nya maupun pemerintahnya adalah corongnya baginda. Iya, harusnya begitu. Tapi ada anggota DPD bilang, habis kita nggak ada kewenangan budgeting, anggaran gitu. Sehingga pemerintah daerah DPRD atau aparatnya seperti Bapak dan Sambungan itu boleh baik langsung ke DPR aja. Jadi pusing juga Bu. Kumaha Bu. Eh, kumaha itu. Ya, sebetulnya tergantung cita-citanya. Sebetulnya bagaimana komunikasi kita dengan pemerintah pusat. Tidak harus kita mendatangkan Departemen untuk hadir di DPD misalnya. Kalau misalnya kita mendatangi mereka, itu kan lebih enak untuk didiskusikan kebutuhan masing-masing daerah seperti apa. Itu yang dalam kosa kata Jawa disebut diwongke? Iya, harusnya diwongke. Tapi kan diwongke itu kan kalau mereka diundang ke kantor kemudian kalau nggak suka dimaki-maki itu kan nggak benar. Tapi kalau kita misalnya minta penjelasan, minta supaya anggaran pariwisata itu dilarikan ke daerah kami misalnya. Itu kan perlu pembicaraan khusus gitu loh. Ibu tidak merasa tanda petik terganggu sebagai istri Raja Jawa gitu, mendatangi pejabat bukan hanya menteri, mungkin S1, S2 dalam rangka. Kalau kayak gitu harus sudah hilang, nggak ada itu. Batasan-batasan seperti itu. Walaupun kadang-kadang mereka nggak enak kalau saya datang, itu kan biasa itu. Apalagi yang saya datang ke orang Jawa gitu kan. Tapi kalau yang biasa sebenarnya kalau dalam rangka tugas, ya harus bisa melakukan itu. Atau ibu udah dari awal bilang, nanti kasih tau sama mereka, mereka nggak bakal duduk di bawah kok. Dan kebiasaannya orang Jawa itu kalau udah kumpul, anget gitu loh. Maksudnya apapun penderitaan ini ditanggung bersama, kan kira-kira gitu loh. Mangan kumpul.